Inilah ungkapan kemarahan warga Palembang terhadap Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Mereka tergabung dalam aliansi Bela Al-Quds yang menggelar aksi damai di bundaran air mancur kamis lalu. Aksi ini merupakan bentuk protes atas pernyataan Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, serta ingin memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Pernyataan Trump dinilai mengganggu ketertiban dunia dan merusak upaya perdamaian Palestina dan Israel. Masa mendesak pemerintah Indonesia berperan aktif dalam isu ini, bahkan bila perlu memutus hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat dengan menutup kedutaannya di Indonesia. Tuntutan kita pertama adalah bagaimana pemerintah bisa mendesak, bisa berperan aktif di dalam sikap tersebut dan merekomendasikan untuk menutup kedutaan besar Amerika di Indonesia. Dalam aksi ini, Masa juga melakukan penggalangan dana dengan menyasar pengendara yang melintas. Dana tersebut akan digunakan untuk kepentingan kemanusiaan bagi warga Palestina. Rizki Nurmizan, Kompas TV, Palembang.